Intro Petugas PMI Kota Sukabumi menyerahkan dua ekor kukang kepada petugas PPSC di Sekretariat PMI Kota Sukabumi. Hewan yang dilindungi undang-undang tersebut langsung diterima oleh relawan PPSC untuk dibawa ke pusat penyelamatan satwa di Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan kehabitat aslinya. Kukang merupakan salah satu satwa yang populasinya nyaris punah akibat perdagangan ilegal. Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo mengatakan warga sempat memelihara kukang tersebut sebelum akhirnya diserahkan kepada PMI karena tidak mengetahui kalau satwa itu dilindungi undang-undang. PMI Kota Sukabumi sedikitnya sudah menerima tujuh ekor satwa dilindungi berbagai jenis hasil penyerahan secara sukarela dari warga Kota Sukabumi. Dengan harapan supaya bisa berkembang biak, karena kalau ditangkalkan satu persatu gini, ujungnya nanti akan mati, akan punah juga. Kalau di alam bebas, dia bisa berkumpul dengan kawan-kawannya, bisa terjadi perkawinan, sehingga menjadi lebih banyak lagi. Selain kukang, PPSC menerima dua ekor tukik yang dilindungi hasil penyerahan secara sukarela dari warga untuk diselamatkan dan dilepaskan di pantai Pangumbahan Ujung Kenteng yang merupakan tempat penangkaran penyu di Sukabumi. Caranya hari ini segera kita akan bawa ke Ujung Kenteng, ke laut oleh petugas kepolisi kehutanan. Setelah proses rehabilitasi, hewan dilindungi tersebut akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya. Budi Setiawan, Bandung TV